Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kiai Buya Yahya Saya sebagai perwakilan perdagang seblak Yang ada di Alun-Alun Kehubungan saya selama ini mendengar dari hanya radio saja Perdagang apa? Tukang seblak di sana depan Karena saya dulu pernah masuk anggota Islam Bayat Dulu pernah saya di Bayat Waktu masuk anggota yaitu bersyahadat Dengan nama Allah dan Rasulullah Saya kaget Bayat dimana itu? Di Nurul Palah, Cimuncang, Lewi Gajah Rombongan apa itu? Grup apa itu? Lupa lagi pokoknya namanya Islam Bayat Lupa lagi Islam Bayat Islam Bayat Nah saya bertanya, Pak kenapa saya di Bayat lagi? Karena kamu itu dalam usia sempurna 15 tahun Karena saya lahir dari perut ibu Islam Belum tentu Allah itu semua Allah itu semua Namanya mengatasnamakan Allah Dia bersyahadat Halubala Allahu Rabi Kenapa di dunia ini harus bersyahadat ini? Karena ini dunia banyak intervensi Islam saja bisa kapir dengan apa? Tidak sholat Dia sudah tidak mengintroskan dengan keislamannya Yaitu kapir Nah yang saya pertanyaan ada dua, Pak Karena ada hadis Satu saja, Pak Karena ada hadis Tidak boleh sembarangan mengucapkan kapir Kepada orang Islam yang sudah bersyahadat Nah yang saya pertanyaan Konsekuen dengan hadis Barang siapa yang mendirikan sholat Maka mereka mendirikan agamanya Barang siapa yang mereka mendirikan sholat Maka ia telah kapir Saya pernah mengkaji dari Darut Tauhid Almarhum Yang Fair Apandi Banyak Islam kapir itu Di antarnya Ayah kapir muwapakoh Pasik, musrik, dan sebagainya Ya sholat itu apa disebut kapirnya? Yaitu dia kapir muwapakoh Kapir munafik Dalam katab islam Tapi dia tidak mengabik Dengan mendirikan sholat Karena apa? Kita harus pakai logika Iblis saja Yang disuruh sujud kepada Nabi Adam Dia sudah dicap kapir Apalagi kepada Sang Maha Kuasa Dia telah sombong Dan murka Dan dia telah kapir kepada Allah SWT Sekian dan terima kasih Pertanyaan saya mohon dijelaskan Bagaimana kita menjelaskan kepada Ya terutama keluarga saya Yang benar-benar dia Sembarang berani meninggalkan sholat Apakah kita Boleh menerangkan? Tidak boleh nak Itu adalah orang kapir Kan nanti bertanya Bapak sumbarangku Pan saya islam Lahir dari Bapak Ibu islam Saya bukan dari Kristen Dariku Bukan orang jahidu Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon tahap sebelumnya Ketahui lah bahwa Semua itu ada ilmunya Ilmu itu diambil dari guru Ilmu itu diambil dari pemahaman Dari guru Tentang masalah syahadat Kalau ada seorang anak Lahir dari perut ibu yang beriman Maka secara otomatis Dia sudah islam Tidak ada pembahasan Mengucapkan kalimat syahadat Ini sepakati para ulama Dari barat timur Atas bawah Majalengka dan selain majalengka Asalkan lahir dari perut ibu yang beriman Maka bapak yang beriman Maka langsung islam Kemudian masa mengucapkan kalimat syahadat Itu dibahas Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat Hukum mengucapkan kalimat syahadat Adalah wajib Untuk siapa itu Untuk orang kafir asli Bukan anda yang sudah sholat berhari-hari Sudah masuk islam Suruh bersyahadat khusus Tidak ada Jadi syahadat itu kapan Diucapkan Untuk orang yang Mula-mula dia kafir asli Mau masuk islam Yang pertama Yang kedua Orang yang murtad dengan jelas-jelas murtad Tiba-tiba mengakui adanya nabi Setelah nabi Muhammad Atau mengantakan nabi Muhammad Bukan nabi Maka itu murtad Maka dia harus bersyahadat Laki Itu ilmunya begitu Nah kemudian bab sholat Kalau ada orang meninggalkan sholat Apakah langsung kafir? Memang Disebutkan dalam satu riwayat Al-ahdu Bain al-abdi wa bain al-rabbi Ikatan antara surang hamba dengan Tuhan Yang adalah As-sholat Faman taro kehafakot kafar Barang siapa meninggalkan sholat Adalah telah kafir Nah gak boleh kita menjelaskan kepada orang Yang hanya memahami lafad hadis begini Gara-gara ngerti bahasa Arab Kita kembali kepada perkataan para ulama Apakah betul gara-gara meninggalkan sholat langsung dikatakan kafir? Yang pertama harus diketahui Meninggalkan sholat adalah dosa besar Seperti hal yang meninggalkan puasa Seperti hal yang meninggalkan zakat Seperti hal yang meninggalkan haji bagi yang mampu Sama-sama rukun islam Yang meninggalkan sholat dosa gede Yang gak puasa Ramadan Dosa gede yang gak punya utur Sama Lalu bagaimana jika ada orang meninggalkan sholat Apakah serta mertadiah kafir? Ulama kita madhab Imam Ash-Shafi'i Iman Malik, Iman Abu Hanifah Jumhur ulama mengatakan Jika ada Orang meninggalkan sholat Maka dilihat Kalau dia masih mengatakan sholat itu wajib Sholat wajib enggak? Wajib Kenapa kamu tidak sholat? Nales Maka dia tidak dikatakan kafir Tetap beriman tapi dosa Dosa Wajib? Wajib Kenapa gak sholat? Malis Sholat wajib Tapi dia males Makanya dikatakan kafir yang kedua Kenapa kamu tidak sholat? Ngapain sholat? Wajib gak? Enggak wajib Kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib Dia yang murtad Dia kafir Itu saja Kalau tetangga anda masih mengatakan sholat wajib Kemudian dia tidak sholat Dia melakukan dosa agak gede Bukan saya nanya kafir, kafir, kafir begitu Kafir itu bukan diproduksi lalu disebar-sebarkan begitu Nanti bahaya sekali Semuanya kafir, kafir, kafir begitu Jadi Bahwa Anda Baik sekali Seperti beliau Peduli urusan sholat Peduli urusan sholat Tapi urusan umat bukan hanya sholat saja Bahkan ada urusan yang dahsyat lagi Urusan dengan istrimu Urusan dengan tetanggamu Urusan dengan bapakmu Urusan dengan ibumu Rajin sholat Tapi sama ibunya Ngangkat suaramu kemana? Dia akan masuk surga orang tersebut Rajin sholat Tapi ternyata memutus tali persaudaraan Maka semuanya harus seimbang Sholat benar Dengan orang juga benar Cuma kadang Tidak sempurna Ada orang baik dengan sanak kerabat saudara Tapi sholatnya bolong-bolong Tinggal di benai Semoga berkat silaturahminya Sholatnya jadi benar Ada orang rajin sholat Tapi sama saudaranya gak akur Maka kita doain Semoga berkat sholatnya Dia bisa baik sama keluarganya Gak perlu kita menilai orang dengan nilai negatif Agak tapi kembali kepada anda sendiri Anda kurang yang mana? Begitu Bukan anda perlu mencari kekurangan orang Anda repot nanti Anda mencari kekurangan diri anda sendiri Sebelum anda bicara tentang kekurangan orang lah Mungkin anda orang yang sudah rajin sholat Alhamdulillah Alhamdulillah Cuman sekarang tengok Bagaimana dengan ibumu Bagaimana dengan istrimu Ada satu lagi Anda adalah orang yang sudah baik silaturahmin Masya Allah Bantu saudara Tengok Sholatmu bagaimana Jangan sibuk nengok Kenapa kau tidak sholat Itu babnya nanti setelah Ku'angfusakum diri kita Ini bab dakwah Tapi pertama Paling utama adalah kita selamatkan diri kita sendiri Baru kita bicara tentang orang lain Menyelamatkan orang lain Nah apa yang beliau tanyakan benar banyak Ada orang sholat Seenaknya Waduh sebesar Meninggalkan sholat Seenaknya dosa besar Satu sholat yang ditinggalkan cukup Untuk masuk neraka jahannam Tapi kalau dia punya iman Nanti akan ke surga Tapi neraka itu biarpun sebentar sakit Jangan ngendengin neraka Maka kita doakan yang ada di sana Yang di dalam masjid Yang di luar masjid Jika ada di antara mereka Ada hamba yang sering meninggalkan sholat Semoga Allah mengampuni mereka Menjadikan mereka ahli sholat Baik ini Kembali kepada masalah syahadat Jadi yang wajib mengucapkan syahadat Hanya dua saja Orang yang baru masuk Islam Atau orang murtad Selebihnya anda tidak wajib baca syahadat Kecuali karena anda sholat Asyadu an la ilaha illallah Wasyadu anna muhammadan Rasulullah Itu adalah masalah syahadat Kemudian berbaikat Untuk bersyahadat Lalu mengatakan orang lain masih kafir Lah ini Ini musibah Seolah-olah dia tak yang paling benar Ini juga kesalahan Jadi mengatakan syahadat Kalau belum baikat syahadat Belum Islam Bagaimana belum Islam Semua ulama mengatakan Manusia yang lahir dari perut ibu Yang beriman Maka dia adalah sudah Islam Tidak ada yang berbeda Dalam hal ini Jadi semuanya dengan ilmu Insyaallah akan terselesaikan Akan dilanjutkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!